Ya maksudnya bisnis yang rugi gitu ya buat apa kita kan gak dikasih apa-apa malah kita nanti dikasihnya suruh tebus right issue, tebus right issue gitu jadi kayak mendingan bisnis yang bagus yang provide net profit yang besar sih pasti ikutin think list dulu aja yang waktu itu beberapa think event yang lama kan aku sempat nonton juga ikutin think list masih cuan yaudah aku pikir liat dulu aja ternyata liat kayak Wismilak liat NISP itu juga semuanya menurut aku menarik sih oh karena udah sempat analisa ANJT ya kemarin? iya cukup liat dikit-dikit lah jadi kayak ngerti kayak kan kemarin juga dibahas di think case di SNG, key variables-nya apa, oh ternyata emang waktu itu analisa juga kita kan juga dikasih tau ada key ngerti-ngerti kayak OER gitu-gitu lah jadi terus yield per hektare gitu-gitu terus plantation age jadi kayak udah cukup paham sih kalau CPO cuman kalau batubara belum terlalu lah tapi sekarang pengen bajar batubara sih iya iya karena return kemarin bagus kayaknya rasanya semoga di tahun-tahun mendatang bisa kulang lagi cycle-nya iya jadi kayak bisa ya siapa tau kayak ITMG lah 5 beggar wih, sempat masuk? nggak, nggak masuk karena waktu itu nggak ngerti jadi kayak emang nggak masuk aja, nggak nyaman aja iya 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 better jangan dulu ya kalau belum ngerti iya 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 kalau di Law Soccer of Competence skip sih wah boleh sih next-nya itu belajarin batubara? iya pengennya sih batubara sih kemarin kan banyak juga regulasinya royalti pelaturannya ganti-ganti terus itu rasanya harus ngikutin, harus ngerti cara hitungnya gimana-gimana ya rasanya pengen sih belajar batubara nanti ya abis ini belajar batubara sih soalnya kan satu SKU juga terus iya iya ya siapa sih yang nggak mau batubara? iya kalau dijual pasti ada yang beli lah selaku iya seuntungnya juga kalau, maksudnya kita sebagai investor karena lihat utungnya gede kemarin maksudnya juga kayak PTBI, TMG, no leverage, nggak mungkin bangkrut yaudahlah pilih aja yang dua itu watchlist watchlist, watchlist, taruh dulu ini nanti taruh dulu ya kalau misalnya nih ada bisnis model yang marginnya eh bisnis modelnya kurang bagus tapi harganya menarik Arnold bakal ambilnya bisnis model kurang bagus kalau misalkan ngerti bisnis modelnya terus bisnis modelnya kurang bagus kayaknya nggak deh karena kayak mendingan beli bisnis yang ngerti terus cukup oke lah maksudnya cukup bagus dibandingkan bisnis yang kurang bagus sih kalau kita lihat kayak Warren Buffet kan bilang juga kayak mendingan kayak beli bisnis yang yang bisnisnya bagus sih pasti yang bisa provide long term value lah buat kita shareholder kalau misalkan bisnis nggak punya masa depan tapi kayak rugi-rugi kayak gitu-gitu kan eh waduh nggak apa-apa nanti kita sensor ya maksudnya bisnis yang rugi gitu ya buat apa kita kan nggak dikasih apa-apa maka kita nanti dikasihnya suruh tebus right issue tebus right issue gitu jadi kayak mendingan bisnis yang bagus yang provide net profit yang besar sih pasti yang udah terbukti ya terbukti ya kita kan juga di Ting diajarin size juga kan ya cuplikan sedikit-sedikit lah kira-kira di Ting udah belajar apa aja nol? di Ting banyak banget sih maksudnya kayak dulu kan nggak ngerti kalau principles harusnya kan kalau di banyak tempat udah pasti sediain lah di YouTube banyak cuman di Ting di perbagus lagi supaya kita satu koneksi satu koneksi sama member-member sama tim Ting yang lain jadi kita ngerti kita belajar satu bahasa yang sama terus kita valuasi sih valuasi itu yang paling jadi kayak bantu aku banget sebenernya karena kan sebenernya valuasi itu kalau dari yang diajarin Ting kan sebenernya simple ya orang-orang aja yang kayak terlalu ribet pake rumus-rumus yang gimana-gimana gitu kalau di Ting kan gampang sebenernya cuman kita harus ngerti dulu bisnis modelnya kayak gimana terus kayak kita increase apa namanya circle of competence lah diajarin dari awal banking kan paling pertama banking terus abis itu masuk-masuk ke consumer abis itu ke resources gitu-gitu kan John juga bilang kita harus ngerti ya empat dulu aja dasar kayak misalkan finance, consumer, commodities, sama basic industry ya udah aku pikir ikutin kata ko John dulu aja sih yang penting ngerti awal empat itu dulu aja kalo masalah belajar dari Ting eh maksudnya kalo misalkan tentang Ting sih dibanding dulu mah jauh banget lah kita Ting K sekarang udah banyak Ting K sekarang udah lebih upgrade lagi terus ya kalo liat dibandingkan dulu belajar banyak banget sih gak bisa dikasih misalnya kayak gak bisa diungkapin banyak banget lah kalo misalkan kayak orang pada mau join itu worth it banget sih menurut aku karena emang harganya udah sesuai banget sama value yang dikasih bahkan under value mungkin wah boleh nih naikin harga lagi ya hahaha oh iya berarti Arnold sekarang udah apply framework kita ke dalam analisa sekarang apply framework sih pasti karena kayak emang rasanya kan kita kan dikasih framework yang pola pikir sama framework yang dari orang-orang yang udah berpengalaman udah mungkin 10 tahun ke atas lah yang udah rencang frameworknya kayak ko John yang ngerancang nah saya pasti ikutin aja sih karena emang ternyata framework itu udah nge-cover hampir semua yang dibutuhin buat kita analisa sih sebenernya dari owner sampe valuation bahkan ada karakter juga kita bisa kasih penilaian jadi pasti di apply sih ke analisa dan itu kan bisa di apply ke semua industri kan gak cuman kayak terbatas di finance doang bisa di commodities gimana gimana gitu jadi kayak rasanya bisa dipakai universal secara universal sih terus gimana di pengalaman investasi Arnold pengalaman ya oke lah maksudnya bertumbuh kemarin awal-awal kan 6 bulan pertama banyak fokus nyerap materi dulu kita kan juga bertiga sama Bro Abraham sama Bro Kevin pada saat PS1 kita bikin analisa jadi kita kalau bisa belajar dulu gimana pola pikirnya harus pikirnya untuk bikin analisa kayak gimana jadi waktu itu 6 bulan pertama fokusnya materi dulu semuanya dari ting habis itu baru bikin analisa selesaiin tugasnya dulu baru bahkan ini baru fokus belajar-belajar sendiri lagi lihat-lihat ting list gitu gitu dan ikutin beberapa ting list yang alasannya menurut aku masuk ke circle of competence sama menarik proses thinkingnya gimana tuh dari dapat idea-nya sampai ke keputusan investasinya dapat idea kan sebenarnya udah dikasih dari ting list kan jadi kayak yaudah katanya Kojong juga bilang ikutin ting list dulu aja yang waktu itu beberapa ting event yang lama kan aku sempat nonton juga ikutin ting list masih cuan yaudah aku pikir lihat dulu aja ternyata lihat ternyata lihat kayak Wismilak lihat NISP itu juga semuanya menurut aku menarik sih aku pikir-pikir pelajari-pelajarin juga lihat-lihat menarik banget sih kayak Wismilak sama NISP oh berarti sempat masuk ke keduanya? masuk tapi kalau ya sebenarnya kalau masuk pertama sih NISP dulu sih karena mengertinya NISP duluan abis itu ya NISP masuk cukup nggak gitu banyak juga sih abis itu baru pindah ke Wismilak jadi kayak untung untung berapa karena Potenticos pindah ke Wismilak dan ya lumayan lah Sekarang udah udah berapa nih CAGR-nya CAGR nggak ngitung sih soalnya ya nggak gitu mau ngeliatin maksudnya kayak nggak mau ngeliatin return CAGR berapa takutnya kayak harus dikejar-kejar CAGR jadi kemarin ngitung ya 6 bulan terakhir 6 bulan terakhir ya naik 2 setengah kayak lipat lah lumayan lumayan ya dari network pribadi pribadi bantu kelola aset mama juga? ya dikit mama nitip katanya yaudah nitip nitip aku dikit yaudah aku pikir yaudah masukin aja aku soalnya juga kasih tau suka cerita-cerita ke mama ini menarik ini menarik gitu jadi ya maksudnya daripada taruh di tabungan nggak berkembang mana maksudnya nggak berkembang jadi berapa berkembang juga nggak besar aku pikir ada yang menarik aku juga ngerti masukin aja mama percaya dengan kamu investasi saham? sebenernya percaya sih sesuatu kayak dia mama ngerti maksudnya aku nggak mungkin aneh-aneh nggak mungkin kayak ngakuin hal yang di luar apa ya kayak kalau misalkan orang-orang lain takutnya kayak kita kan harus bertanggung jawab lah sama apa yang kita kerjakan mama selalu tau aku orang yang maksudnya mau tanggung jawab sih maksudnya kayak nggak mau aneh-aneh jadi dari mama udah percaya jadinya kamu nyampaiannya lebih mudah? sebenernya nyampaiannya juga nggak jelas sih maksudnya kayak nyampaiannya nggak terstruktur cuman yang penting mama sih percaya sama aku maksudnya yakin maksudnya aku punya kemampuannya untuk bisa kelola ya udah akhirnya titipin yang penting yang penting sih mama percaya sih mama percayanya di kamu nya ya? iya gimana dikasih kepercayaan sama mama? sebenernya awal-awal kalau dikasih cukup berat sih awalnya ke pressure juga ke pressure cuman aku juga nggak mau kasih tau kalau aku pressure juga takutnya nanti malah pusing jadi ya udah terima aja karena aku juga yakin ini apa yang aku investasikan juga aku yakin ini akan bagus ke depannya akan kasih return bagus ya udah dibanding taruh di tepungan tolong toh juga bisa bantu-bantu untuk hari itu mama-mama ya? iya Arnold ngerjain analisanya apa? analisa sama Brokevin Abraham bikin Kalbay Pharma tentang industri farmasi dan sebenernya Kalbay Pharma kan ada distribution nya juga encefal jadi kita bikin dua model farmasi sama encefal terus pas proses pembuatan Kalbay Pharma itu ada kesulitan? kesulitan banyak sih karena aku kan gak ngerti farmasi kayak dalam gitu kan ya cuma ngerti luar-luarnya doang bahkan dibilang ngerti juga enggak juga terus ya banyak belajar banyak baca banyak nonton video-video YouTube gimana cara kerjanya operasional bisnisnya gimana terus kan ada Brokevin yang ngerti juga tentang industri farmasi jadi dibantuin sama dia dijelasin sama dia kalau gak ngerti tanya dia jadi sangat membantu sih ada tim juga ada dua orang lain yang bisa kasih sudut pandang berbeda gitu sama dia lebih ngerti jadi aku dapat ilmu baru lagi gimana menurut kamu Kalbay Pharma Kalbay Pharma the best apa ya farmasi perusahaan farmasi di Indonesia cuma mahal udah mahal udah mahal berarti mahal sih ya bukan mahal sih sebenernya gak over price cuman gak under value juga ya harga wajar lah mungkin karena udah ada opportunity cost yang lain ya iya terus rasanya juga KP Pharma kan juga emang selalu di harga premium lah jadi kayak agak susah buat dapat most 40 ke atas lumayan nih jadi centang satu lagi nih ada sektor baru kan sektor baru iya sih cuman ngerti banget belum ini belum pedi aja untuk masuk sih karena walaupun udah analisa juga kepercayaan dirinya gak setinggi itu di industri farmasi jadi kayaknya masih skip dulu deh tapi ya tapi kalau untuk KP Pharma sendiri mungkin masukin watchlist sih cuman kalau yang lain-lain kayak tempo scan gitu kan belum pelajarin juga jadi mungkin KP Pharma masih masuk cuman kalau beli atau enggak nanti tergantung nanti kalau misalkan udah ngerti kalau sekarang belum sih hmm kalau misalnya ee KP Pharma kenapa eh apa yang ditakuti ditakutin sebenernya gak ada sih kalau KP Pharma hampir bersih banget lah maksudnya gak ada red flag gak ada apa cuman balik ke sendiri balik lagi ke sendiri diri aku sendiri aku gak gitu ngerti ee sedalam itu dibandingkan kayak Bro Kevin atau Bro Abraham yang udah anak isa juga ee aku gak ngerti sedalam itu sih jadi agak kurang convictionnya untuk masuk mungkin bukannya kalau misalnya ee obat-obatan itu pasti dipakai sama banyak orang ya? iya sih sebenernya kalau misalnya masalah bicara masalah demand itu pasti kepake sih cuman ya ee takutnya aku ada miss-miss hal-hal yang aku gak ngerti jadi aku lebih baik kayak ngindarin resiko yang aku gak ngerti yaudah aku skip dulu aja mungkin belinya yang lain-lain aja mungkin banking yang udah di circle of competence ya? circle of competence dulu ini tertarik banget ya sama banking ada apa nih? banking gak sih cuman paling pede di banking aja kalau sekarang ya rasanya belum ada yang murah belum ada yang murah belum ada yang murah banget sekarang ya rata-rata udah lumayan lumayan tinggi juga sih banyak yang naik juga jadi kayak belum belum ada yang murah sih kalau sekarang karena kan kemarin juga banyak naik kan kayak BNGA ini SP gitu-gitu jadi sekarang ee belum benarik cuman ee kalau paling pede banking iya? ee karena ada kenal orang yang kerja di banking atau kenapa jadinya lebih pede nih di banking? karena ya awal-awal udah cukup ngerti sih pada saat dijelasin sama yang think case pertama kan dana mon terus kan dijelasin dalam banget jadi kayak terus ee ngerti bisnisnya jadi paling pede di banking sih karena think sih sebenernya dikasih tau cara pikirnya di banking kayak gimana ee jadi paling pede di banking karena kan think case juga banking dua oh iya BRI sama dana mon terus dapet ee ya paling ngerti lah jadinya karena gak gitu sulit juga sebenernya iya bener karena kan ee mirip-mirip ya semua banking iya pasti maksudnya datanya pasti kurang lebih sama cari market share sama cari ya NPL gitu-gitu sama semua lah hampir terus enaknya biarpun banyak angka ya iya semuanya ada di laporan iya iya hampir semua ada di laporan gak mungkin gak mungkin ini sih gak mungkin kayak paling cari sumber lain ya market share doang kan kalo banking kalo menurut aku kamu kan udah interested in banking ya iya ada lagi gak yang lain? hasil enklare mak kunnen humor kay 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 Terima kasih.